Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Robby, selamat datang di Youtube channel saya Nah, pembahasan kali ini saya akan coba membahas buat teman-teman pengolah jurnal Yaitu bagaimana sih cara memasukkan jurnal anda ke dalam situs garudaristekbrin.go.id Itu penting ketika teman-teman ingin melakukan akreditasi jurnal Karena di websitenya jurnal tersebut, pertama kali kita ingin mendambahkan jurnal Harus ada EISN yang terkoneksi atau yang terhubung dengan situs garuda Kalau misalnya jurnal anda tidak masuk ke dalam situs garuda Itu anda belum bisa untuk melakukan akreditasi Nah, sebelum lebih lanjut saya akan bahas Jangan lupa untuk men-subscribe Youtube channel saya Share, like, dan komen Serta mem-follow Instagram saya Yo, kita bahas bagaimana cara memasukkan jurnal ke situs garuda Oke, teman-teman seperti yang saya jelaskan di awal Kita akan coba belajar bagaimana sih cara memasukkan situs jurnal anda Ke dalam website garuda Sebenarnya daftarnya gampang Tapi nanti ada hal-hal detail yang bakal saya jelaskan Oke, kita langsung masuk ke layar monitor atau layar laptop kita Buka aja Google teman-teman ketik garuda ristek dikti Kalau dulu ristek dikti ya Kalau sekarang udah kalau nggak salah udah ristek brin.go.id Kenapa kita cari di Google? Agar ketika perubahan domain kita tidak terlalu jauh atau mencari-cari Oke, silahkan dibuka Oke, ini dia situs garuda Sebenarnya situs garuda itu tempat untuk mencari paper, artikel, dan seterusnya sih sebenarnya Nah, kemudian saya langsung saja Gimana sih cara mendaftarnya Atau mendaftarkan jurnal kita ke garuda Yang pertama ada menu suggest ya Silahkan teman-teman semua klik menu suggest Ya, silahkan dibaca tentang suggest information-nya Ini ada keterangan harus peer review content Harus memiliki ISSN Atau memiliki dua atau lebih isu gitu ya Yang harus mendaftarkan Kemudian teman-teman juga bisa ke helpdesk-nya Untuk menanyakan informasi lainnya di hdgaruda.ristekbrin.go.id Ataupun portal garuda.gmail Nah, sebenarnya mendaftarnya sangat mudah teman-teman Tinggal isi saja form yang ada di suggest yang di bawahnya Tetapi yang agak sulit itu ya mempersiapkan form-formnya Atau mempersiapkan lampiran-lampiran yang dibutuhkan Nah, disini saya coba akan jelaskan Masing-masing hal yang harus diisi Yang pertama di kontak detail Itu kita isikan nama Technical support Atau yang berhubungan sama jurnalnya Atau sering kita sebut dengan PIC Misalnya saya yang buat Saya tulis nama lengkap Kemudian your email-nya gitu ya Misalnya saya coba aja biar Ini saya buat Kemudian email saya Oke, kemudian institusi atau company-nya Atau itu kita buat aja Nama universitas tempat kita bernaung Kemudian sambil saya buka juga jurnal saya Teman-teman Biar informasinya sama dengan OJS Jadi kalau teman-teman ingin mengisinya Biar sama Buka jurnalnya Jurnalnya Kemudian the origin Title of the journal gitu ya Nama pertama kali terbit Yaudah kita buat aja Kita lihat OJS-nya Oh, nama jurnalnya ini Misalnya explore Jurnal sistem informasi dan telematika Pastikan sama persis yang ada di OJS Nah, teman-teman silahkan masukkan ini Kemudian title of the journal Jurnal juga seperti ini Kemudian kita langsung bisa masukkan DOI Jadi kalau kita ingin mengaktifkan Garuda Kita harus memiliki DOI Nah, DOI-nya boleh papernya Atau masing-masing paper Ini saya copy aja Kebetulan ini sudah ada DOI-nya Saya paste Gitu ya Kemudian jurnal type Jenis jurnalnya apa? Jurnal atau conference Jurnal ISSN itu yang International Standard Serial Number Ini yang print Versi print-nya Gitu ya Versi print-nya Kalau yang EISN Seri yang Elektronik-nya Saya masukkan Tanpa menggunakan Tanda dash ya Atau min 2062 Ini contoh saja teman-teman 2686 Berarti Kita harus memiliki EISN Gitu ya Publisher-nya Misalnya Publisher jurnalnya Siapa? Misalnya Universitas Bandar Lampung Ini database-nya terkoneksi Sama Kemengdikbud Negaranya Indonesia Jurnal website Websitenya Boleh dimulai pakai HTTP Ataupun yang pakai HTTPS Nah kita klik OJS-nya Nah ini yang diminta Teman-teman Alamat ini Silahkan di copy Di paste di sini Kemudian jurnal Contact Name Misalnya Robi Kemudian ada Email Official-nya Email resminya Kalau bisa Gunakan Domain Email Campus ya Kemudian Contact-nya Misalnya Oke Start Mulai dari Kapan kita Punya Full text online Misalnya 2010 Periode Of issue Per year Misalnya Bulan Juni Sama Bulan Oktober Kalau misalnya Setahun dua kali Tapi kalau setahun Tiga kali Silahkan Pilih Kotanya Atau Bulannya Alamatnya Jalan apa Gitu ya Nanti Masukin Scoop-nya Biasanya di Jural kan ada Scoop-nya Kita masukin Misalnya Computer Kemudian ada Pertanyaan Apakah Jurnal ini Memiliki Homepage Yes Homepage itu Halaman website Yang ini Ini Homepage Namanya Apakah Jurnal ini Sudah Menggunakan Oper Jurnal Sistem OJS Dari PKP Untuk Memanajemen Publishing Sistem Ya Jadi Yang ini Namanya OJS Teman-teman Jadi Aplikasi Dari PKP Yang Banyak Digunakan Oleh Akademisi Maupun Lembaga-lembaga Riset Jadi Kita gunakan Yes Jika Yes Tolong Ditampilkan Linknya Kita Copy Yang Di OJS Ini Dia Jika Kita Open Access Please Kasih Contoh Untuk Akses Ke Full Text Jadi Kalau Misalnya Open Access Kita Klik Aja Link Yang Bisa Download Saya Contoh Untuk Terbitan Ini Saya Copy Link Aja Klik Aja Di PDF Copy Link Address Paste Kemudian URL Editorial Board Nah Teman-teman Harus Rapihkan Dulu OJS Jadi Sebelum Mendaftar Ke Garuda Itu Harus Ditampilkan Dulu Editorial Board Nanti Di video Saya Akan Ada Membahas Tentang Ini Gitu Ya Nah Karena Saya Sudah Punya Saya Copy Aja Link Kemudian URL The Contact URL Contact Saya Sudah Ada Kalau Teman-teman Masih Baru Silahkan Dibuat Nah Ini Contact Ya Selanjutnya URL 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 Ini Pasti Harus Alamat Website Bukan Alamat Rumah Ya Teman-teman Semua Jadi Kembali Lagi Kalau Misalnya Belum Ada Harus Dibuat Dulu Jadi Harus Dirapihin Dulu OJS Nah Ini Dia Link URL Review Ya Oke Kita Masukin Lagi Kemudian Google Schoolernya Nah Kalau Google Schooler Kita Sudah Ada Kita Open Link Aja Enaknya Disini Kita Menunya Sudah Ada Semua Jadi Teman-teman Selain Memiliki Google Schooler Pribadi Sebagai dosen Ataupun Peneliti Harus Memiliki Google Schooler Untuk Jurnalnya Jadi Silahkan Dibuat Nanti Saya Akan Coba Jelaskan Untuk Pembuatan Google Schooler Gampang Banget Kok Dipaste Kemudian URL Jurnal Cover Nah Ini Dia Butuhkan Hanya Alamat Covernya Saja Jadi Teman-teman Bisa Masuk Ke Google Drive Saja Misalnya Kita Masuk Ke Google Drive Untuk Mengupload Salah Satu Contoh Cover Jurnal Kita Drive Kemudian Kita Pilih Baru Eh Sorry Kita Pilih File Saja Upload File Kemudian Kita Cari Covernya Misalnya Ini Oke Belum Belum Saya Cek Terlebih Dahulu Yang Ada Covernya Ini Dia Pastikan Filenya Tidak Terlalu Besar Biar Tidak Terlalu Silahkan Di Upload Di Google Drive Salah Satu Saja Contohnya Kalau Misalnya Bapak Ibu Mau Upload Di Situs Hosting Gambar Itu Silahkan Intinya Apa Sambil Menunggu Download Ini Intinya Pihak Garuda Ingin Ngecek Kesemuan Administrasi Si Jurnal Kita Oke Kalau Sudah Di Google Drive Pastikan Kita Bisa Share Kita Bisa Share Kita Bisa Bagikan Dan Pastikan Yang Bisa Melihat Link Itu Ke Semua Orang Jadi Masukin Ke Public Gitu Ya Bisa Masukin Ke Public Nah Ini Pengases Lihat Saja Tapi Siapa Saja Yang Bisa Memiliki Pastikan Itu Jangan Dibatasi Takutnya Nanti Pas Di Cross Check Kita Gak Bisa Atau Yang Melihatnya Gak Bisa Oke Kalau Sudah Kita Salin Linknya Kita Taruh Disini Nah Ini Dia Google Drive Subjeknya Misalnya Ilmu Komputer Disesuaikan Saja Dengan Jurusan Bapak Ibu Ya Ini Ada Komputer Tidak Kita Cek Dulu Ini Dia Ilmu Komputer Oke Selegmen Misalnya Tentang Kecerdasan Buatan Ataupun Sistem Informasi Nanti Dipilih Aja Subjek Subjek Ini Saya Contoh Perangkat Lunak Oke Kita Pilih Subjek Misalnya Apa Ya Computer Science IT Dan Seterusnya Nah Kalau Sudah Silahkan Klik Submit My Suggestion Gitu Ya Nah Yang penting Teman-teman Itu adalah Melengkapi Semua Isian Ini Isian Ini Harus Dilengkapi Dengan Desain Desain Yang ada Di OJS Jadi Intinya OJS Yang harus Dirapihkan Nah Kemudian Tampilannya Gimana Tampilannya Seperti Ini Teman-teman Kalau Misalnya Sudah Terindeks Garuda Gitu Ya Misalnya Sudah Terindeks Sama Garuda Tampilan Seperti Ini Nah Ini Link Yang Bakalan Masuk Kesini Kalau Bisa Covernya Yang Jelas Yang Resolusinya Bagus Kemudian Ini Ada Statistiknya Ada Penulis-penulisnya Segala Macam Ada Kontakt Dan Seterusnya Gitu Ya Nah Nanti Kalau Sudah Terkoneksi Sama Garuda Ketika Mau Akreditasi Di Arjuna Oke Saya Lihatkan Sedikit Ya Saya Lihatkan Sedikit Tentang Arjunanya Arjuna Ini Adalah Satu Situs Untuk Akreditasi Memang Agak Situsnya Agak Lama Mungkin Lagi Overload Nah Ini Kita Masukkan Saya Sudah Pernah Mendaftar Oke Disini Ketika Kita Ingin Mendaftarkan Terbitan Atau Jurnal Baru Tambahan Jurnal Nah Ini Kalian Teman-teman Semua Akan Terblok Disini Jadi Dia Minta EISN Jurnal Garuda Berarti Jurnal Yang Ada Disini EISN Kita Masukin Nah Ini Karena Sudah Daftar Mungkin Sudah Masuk Saya Coba Aja Pasti Gagal Bisa Gak Ya Nah Ini Muncul Datanya Seperti Ini Nah Ini Yang Bakalan Bisa Terakreditasi Atau Bakal Memenuhi Sarat Terakreditasi Oke Mungkin Itu Aja Teman-teman Semua Pengelola Jurnal Ataupun Teman-teman Yang Lain Yang Masih Mencari Gimana Cara Mendaftar Atau Memasukkan Jurnal Kedalam Situs Garuda Kita Ketemu Lagi Di Video-video Selanjutnya Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Youtube Channel Saya Share Like Dan Comment Setelah Follow Instagram Saya Juga At Robil Kita Ketemu Lagi Video-video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye